Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh Sesuatu yang perlu untuk kita fahami terkait dengan syahrul quran ini juga harus kita fahami bahwa sesungguhnya orang yang senantiasa dekat dengan al-quran mereka ini memiliki banyak keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w menegaskan inna lillahi ahlina minal nas qalu ya rasulullah manhum qalahum ahlul qur'ani ahlullahi wa khasatu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga-keluarga dari manusia para sahabat tentu bertanya siapakah mereka wahai rasulullah maka beliau menjawab mereka adalah keluarga al-quran merekalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisinya karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan al-quran yang selalu membacanya yang selalu mentetamburinya yang selalu berusaha menghafalkan dan kemudian mengamalkan seseorang yang senantiasa yang senantiasa menfokuskan dirinya kepada al-quran dengan membaca, mentadaburinya, mengamalkannya orang-orang ini mendapatkan syafaat dari al-quran sehingga datanglah al-quran itu memberikan pertolongan syafaat untuk orang yang selalu membacanya yang selalu mentadaburinya yang mengamalkannya selanjutnya termasuk keutamaan al-quran yang harus kita perhatikan betul orang yang dekat dengan al-quran ini menunjukkan orang itu adalah orang yang bersih hatinya orang itu kalau bersih hatinya maka dia tidak akan pernah kuas untuk membaca mentadaburi al-quran sahabat Ismail bin Affan radiyallahu anhu beliau mengatakan kalau hati kalian itu bersih maka tidak akan pernah merasa kenyang tidak akan pernah merasa puas untuk mentadaburi untuk membaca dan merenungkan al-quran subhanallah sehingga kalau kita ingin memperhatikan tentang bagaimana kebersihan hati jiwa kita bagaimana dengan kedekatan kita terhadap al-quran mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk amba-ambanya yang senantiasa dekat dengan al-quran dengan membacanya dan dengan berusaha mentadaburi serta mengamalkannya amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh